Teman-teman, kembali lagi di Lintas Arta Tekin 5 bersama saya Atto dan saya Varisi. Episode sebelumnya kita sudah membahas apa itu SD-WAN, bagaimana cara kerja SD-WAN, fungsi SD-WAN, dan benefit SD-WAN. Di episode kali ini kita akan membahas apa, Varisi? Oke, menarik nih Mas Atto, jadi kalau episode kedua ini adalah pertanyaan yang paling sering dicari-cari sama teman-teman di sana, apakah SD-WAN ini menghasilkan cost-efisiensi? Jadi di episode kedua ini kita akan membahas tentang SD-WAN, cost-efisiensi, mitos, atau fakta. Oke, kita sekarang coba dulu ya, apa sih yang membuat SD-WAN itu menghasilkan efisiensi? Oke, ini adalah cara kita mencari efisiensi dengan SD-WAN. Mungkin yang pertama dulu ya, kita bahas teman-teman, permajaan device. Jadi kalau di permajaan device itu, kita tahu lah ya, setiap perusahaan itu setiap 3 tahun atau 5 tahun, pasti ada yang namanya permajaan perangkat. Biasanya ini berlaku untuk perangkat-perangkat networknya mereka, seperti router, seperti switch, dan lain-lainnya. Jadi SD-WAN ini menggantikan fungsi router gitu ya? Oke, dapat sekali Mas. Jadi dengan adanya SD-WAN, saat kita melakukan permajaan device, kita nggak perlu lagi menggunakan router. Jadi routernya udah bisa kita tekot. Sehingga, ya itu tadi ya, dengan harapan adanya transformasi digital, sudah tidak memerlukan perangkat-perangkat jenis lama. Kita udah bisa langsung pakai perangkat SD-WAN. Kira-kira seperti itu Mas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa juga mencari efisiensi SD-WAN dengan mengkonversi link secondary. Banyak terjadi kalau di industri B2B khususnya ya, menggunakan multiple link yang sejenis. Dan biasanya, apalagi industri yang cukup kritikal seperti perbankan, linknya sendiri termasuk link yang premium. Contohnya adalah dual MPLS. Nah, dengan konversi link secondary ini, kita bisa menggabungkan antara MPLS dan internet. Nggak lagi MPLS-MPLS. Jadi, yang tadinya main link MPLS, backup MPLS, apabila bandwidth-nya tinggi, tentunya mahal gitu ya. Betul. Sehingga ini kombinasi hybrid, salah satu link-nya dijadikan internet. Betul. Nah, itu yang menarik di SD-WAN. Nah, dengan adanya SD-WAN yang sifatnya agnostik, kita lagi nggak bergantung sama satu jenis link saja. Sebenarnya, dengan adanya SD-WAN gitu ya, mau link internet, link 4G, dan segala macam, itu kita bisa combine. Sehingga tadi, kita bisa mencari efisiensi dengan alternatif link yang lebih murah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa mengadopsi SD-WAN as a service. Jadi, poinnya di sini, ya kita tahu ya, implementasi teknologi itu pasti butuh yang namanya budget. Pasti butuh investasi. Tapi di sisi lain, ternyata juga ada di sana, di pasar gitu ya, yang menyediakan SD-WAN seperti layaknya kita bulan-ganan link. Jadi, kita cukup bayar biaya bulanan saja, sehingga mengkonversi dari kapeks terhadap kapeks. Jadi, SD-WAN-nya ini as a service gitu ya. Jadi, kita hanya terima layanannya aja, nggak perlu beli. Betul. Jadi, kita nikmatin SD-WAN itu seperti kita langganan internet di rumah. Kita cukup bayar bulanan saja, teknologinya ini bisa langsung hadir di perusahaan kita. Kira-kira seperti itu. Nah, yang terakhir, nah ini yang paling menarik juga gitu ya. Bahwa untuk mencari efisiensi di SD-WAN dengan cara ban link antara SD-WAN dengan link. Jadi, yang tadinya mungkin SD-WAN-nya hanya SD-WAN saja, kemudian link-nya juga terpisah gitu ya. Mungkin ada beberapa provider yang lain. Nah, sebenarnya juga kita bisa cari dengan menggabungkan SD-WAN link dalam satu kontrak dan satu jasa. Berarti ini dalam satu provider, dia provide SD-WAN dan link-nya gitu ya. Betul. Jadi, yang menarik, ini juga akan membantu ya para perusahaan itu memastikan dari sisi, nggak cuma dari sisi efisiensinya aja, tapi dari sisi pengerjaan, dari sisi aktorsak juga lebih terjamin. Kenapa? Ketika ini kita banding jadi satu, maka SLA-nya itu juga istilahnya kita bisa flatkan, kita bisa simulaskan antara SD-WAN sama link. Jadi, itu teman-teman. Untuk mencari SD-WAN efisiensi, ada empat poin ya yang perlu kita highlight. Nah, ini sangat tergantung sama ya kondisi atau concern dari masing-masing perusahaan. Oke, jadi agar SD-WAN bisa memberikan efisiensi, maka ada beberapa parameter ini yang harus dipenuhi gitu ya. Oke, semoga penjelasan singkat ini bermanfaat. That's 5 Minutes, sampai jumpa di episode berikutnya.